Hai apa bener Mas Budi istrinya dua Oh iya bener Oh istrinya yang mana Oh yang baju coklat ini nomor-nomor pertama yang mbak ini nomor dua satu kamar Masa Allah luar biasa Pak kalau saya sendiri kan saya kan laki-laki ya Pak ya satu aja saya gak kuat Pak bener Pak Budi istrinya dua kan ya Bu ya Oh iya bener Sabar ya takut dikira settingan ya terima kasih yang banyak oh iya betul-betul betapa apa bener Pak Budi istri dua Pak bener ya Pak Terima kasih yang banyak ibunya Pak Budi apa bener Pak Budi istrinya dua iya ya Bu ya apa bener Pak Budi istrinya dua Bu bener Iya ya apa bener Pak Budi istrinya dua Pak Pak Budi istrinya dua bener ya betul-betul sekali muntah parcaja coba rasa eh bila mun lopot tau lecopae muntah parcaja coba rasa eh bila mun lopot fajarcopae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Marwan Black channel dimanapun berada gimana kabarnya semoga kabarnya semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafia dan kali ini sahabat saya eksplor Pak Budi Pak Budi istrinya dua sahabat satu ranjang seperti apa ceritanya bu Waalaikumsalam sehat Pak Budi hahaha ganteng orangnya boleh ngobrol-ngobrol boleh Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat Pak Budi ya Alhamdulillah sehat saya dari Jember Pak Budi youtuber Jember kalau YouTube saya namanya Marwan Black channel bisa dicek cuman saya ini kesini tujuannya pertama silaturahmi dari saudara itu dan juga saya dengar informasi dari warga sekitar dan informasinya itu ini ceritanya saya sangat tertarik sekali Oh ya saya bilang emas apa Pak ini ya mas nah ini Mas Budi informasi dari warga saya dengar-dengar apa bener Mas Budi istrinya dua Oh ya bener ini Oh istrinya yang mana ini ini kalau yang baju coklat yang Oh yang baju coklat ini nomor-nomor pertama yang mbak ini nomor dua ya Oh gitu awal mulanya itu ya pertama yang saya punya istri yang nomor satu ini terus kenapa saya punya ingin punya istri dua ya kemungkinan ini sudah terjadi dari orang kuasa lah soalnya saya nggak tahu juga antara jodoh kita semua ini semua ini kan iya iya karena saya ini keluarga-keluarga besar disini kemudian saya tuh ingin juga membutuhkan tenaga apa ya tenaga ini tenaga rumah tangga ini kalau cuma satu adik ini yang nomor satu ya kemungkinan agak capek lah soalnya saya ada aktifitas kemungkinan kenapa pada sampai ngumpul satu rumah itu mungkin awal mulanya itu udah ada kejujuran sama istri yang mau apa yang tua kalau sudah ada kejujuran Insyaallah kalau sudah punya hati niatan benerlah Insyaallah sudah terkabulkan kalau saya kan lihatnya hati emang mau dikumpulkan satu rumah seperti ini kalau beda rumah nanti kan capek juga iya iya mondar mandirnya ya namanya seorang perempuan pasti mempunyai rasa cemburu lah Pasti kalau dia nah tapi denger-dengar dari masyarakat sekitar itu rukun banget katanya aku katanya ya ya kemungkinan itu kan dari seorang suami juga nah gitu dari awal saya akan mencari istri yang luar ini kan anaknya kan lama mundur di pesantren jadi ngomongnya itu kalau daripada saya intinya ubat kasarnya selingkuh lagi tapi intinya saya beristri lagi asalkan sama-sama adil saya kan istri yang nomor satu seperti itu iya juga kalau yang istri yang muda ini ya tanggung jawab harus ngomong sama yang istri nomor satu ya sudah ya saya minta istri sama ini ya ini mau juga ini yang menerima saya apa adanya sudah kan sudah punya istri saya kan ya dulu emang mau dulu juga dikawin saya ini soalnya apa ya kan sama-sama mau saya ya sudah ke pengadilan ya sudah mau ini sepatak sudah tapi si Ano sekarang masih jalan ini dulu gak apa gak nyampe usia usianya kan masih 19 ya ya 18 sekarang sudah 19 tahun yang muda ini jenengah masih gimana oh solor kalau mbaknya ini oke lah nah itu nah ini lagi ada yang menarik lagi Pak Budi nah ini cerita masyarakat nih ada yang menarik katanya Pak Budi kalau eh apa aja jalan-jalan naik motor seandainya ya itu kadang eh katanya motor satu eh goncengan berdiga katanya iya dan eh di depan juga ada ya bener-jalan ya bener-bener ya itu kan cuman goncengan ya ada lagi kalau saya kan ini rahasia keluarga memang rahasia cuma ngumpulnya tidur aja itu kan jalan tidur aja saya bertiga satu kamar satu kamar satu kamar Masya Allah luar biasa ya kalau dari mbaknya punya anak berapa iya ini Oh satu kalau yang banyaknya ini ini baru dapat ini kalau Pak Budi tanya lagi kalau masalah nafkah gimana kalau Pak Budi misalnya penghasilnya sehari-hari 200 andanya ya itu membaginya gimana itu kalau masalah belanja ini kan rumahnya aja udah ada apa ada dua rumah maksudnya kan satu rumah satu keluarga jadi saya kalau punya penghasilan 200.000 ya padanya 200.000 jadi ini yang belanja terserah istri yang dua sudah nah dah dah ini yang 150 yang tua ada yang muda yang 50 ini dibagi rata terserah berdua sudah mau dibuat apa uang itu terserah yang berdua Masa Allah saya nggak membagi-bagi uang ini belanjanya seperti ini saya banyakan apa masanya aja Nah apa set harinya kan satu dapurnya jadi masalah belanja itu sudah diakukan sama yang gua ini berapa habis berapa terserah sudah soalnya makannya kan keluarganya dapat dibagi 200.000 dikasih ini 100 ini enggak ini pokoknya berapa kebutuhan yang menjadi ekonomi saya keluarga ini kebutuhan yang hari-harinya sudah berapa mintanya saya kasih iya jadi tiga yang mengelola yang dua yang namanya saya masyarakat tekil kan orang tani mbak dan sampai segitu penghasilannya kalau saya itu kurang belanja hari-harinya kan saya punya saudara toko ini di depan nanti disuruh ngutang dululah namanya orang tekil kayak saya udah punya pengerjaan pasti kan istri saya dapat berapa nanti dapatnya utang nanti saya bisa anukan uangnya apa yang bayar itu namanya orang tani kan mbak udah pas begitu hasilnya berapa dibagi hasil berapa memang anaknya agak mirip juga ya Pak ya kalau ini mirip sama hidupnya kalau yang itu yang jadi mereka berdua ini saling menerima kalau masalah ekonomi panjenengan dan ada lagi yang saya tanya Pak Budi katanya masyarakat sama punya ilmu apa gitu Pak Badi kok bisa akura ini ilmu apa katanya masyarakat Pak Budi itu punya ilmu kurang awam seperti saya itu awal apa aja itu kan dari niatan jadi nggak punya ilmu apa-apa nggak punya ya niatnya ya cuma niat jujur sama istri ya adil gitu tapi sudah mulai saya dewasa angan-angan saya juga apa ya kebengin juga punya istri itu sudah ingin punya istri dua memang dari dulu iya enggak tahu juga tapi saya kan tanya sama leluh-leluh saya itu awal-awal dari awal kakek apa Neniku yang saya itu memang kakek saya itu saya kan cuma dua kalau kakek saya itu tiga loh tiga iya tapi nggak dikumpul satu rumah enggak tapi bisa di belakang rumah tapi deket-deket gitu ya malam tiga istrinya ini sempat saya tahu kalau yang dua istrinya kakek itu dan tapas saya juga punya niatan terus seperti itu kalau masalah doa-doa apa yang katanya sampai yang tadi ya kemungkinan yang namanya orang Islam yang berniatan bismillah lah aja mungkin mau nyari rezeki jadi apa kan dari niatan hati lah saya cuman ngomongnya sama istri yang iya waktu itu gimana ya saya bilang saya apa ya kok terus ingin punya istri istri dua deh nah itu terus ini bingung bingung kalau kamu mau istri dua kenapa aku enggak sampai saya punya anak dulu katanya sini tapi dulu bakal waktu beristri yang nomor dua sudah mempunyai anak yang ini belum 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 merencananya istri yang tua juga disuruh punya anak dulu biar nanti kalau saya punya istri dua kan ditinggal di rumah sini nanti kalau sudah ditinggalkan ini kan sendirian jadi itu apa ngomongnya takut tidur sendirian karena ini kan dari solar ke sini ini kan apa ya kan ngikut saya juga istri yang nomor dua ini kan juga mengikut saya jadi seperti itu sudah kalau pekerjaannya Pak Budi apa ya kalau pekerjaan saya ya Tani Tani ya nomor duanya Tani ya ya ini kalau untuk mbaknya nah ini lagi saya tanyakan ya Nah kan Pak Budi ini udah punya istri dulu nah kenapa Semen kok mau alasannya apa jujur sama kalau mau cari suami tuh harus cari yang tanggung jawab kalau misalnya sama mbaknya nggak diristri Semen ya nggak mau karena diristri mau jadi saya merinding sekali jadi melihat keluarganya panjen dengan Pak Budi saya merinding Pak Budi berlindingnya gimana soalnya kok bisa harmonis jadi bapak waktu dulu istrinya sama-sama hamil tuh kan berbeda tiga bulan ya iya sama-sama hamil barengan soalnya ini kan minta mintanya yang satunya yang nomor dua juga minta hamil saya bingung waktu itu mungkin diristri dari meminta niatnya hatinya istri yang muda ya tergabungkan juga kalau kalau dulu ya ini agak-agak marah-marah sama saya soalnya istri yang tua ini sudah hamil jadi namanya bukan apa ya mohon maaf sebelumnya kan bukan hewan lho Pak nggak bisa dianur ke dokter gimana ini kan hebat di seorang suami kan gimana caranya tapi saya berdoa juga mudah-mudahan dia jangan dapat mongongan gitu soalnya yang lebih hamil duluan kan yang nomor satu jadi yang nomor dua ini minta juga imit hamil sama saya gimana caranya saya juga bingung tapi diristri sama yang maha kuasa ya alhamdulillah alhamdulillah sudah di test pack itu di test juga hamil katanya iya 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 kalau saya nonot sama saya malah ini apa adanya saya ngomong iya kan apa adanya ini sama-sama ada saya kalau tuh pengen lagi seandainya saya nutut dengan penghasilan saya tiap hari lomba seandainya saya orang mampu lebih mampu istri saya bilang sudah asalkan kamu itu jangan selingkuh kalau kamu itu apa yang nutut berkeluar dari belakang yang penting saya punya anak sama kamu bersih lagi ini apa adanya saya ngomong tapi saya kan sanggup kasihan sama anak-anak takutnya nanti terlaksan benar saya apa adanya ini ngeritui loh daripada saya selingkuh melakukan yang nggak nggak lah intinya namanya orang sekarang yang yang penting punya anak boleh saya ngomong lagi nggak apa boleh merinding dong mbak ini merinding apa adanya saya sumpah padanya ini ada fakta loh bukan fakta loh bukan fakta loh nyata lah ini kenyataan sudah asalkan sudah punya anak nggak apa-apa saya bersih daripada saya sedih ini sudah apa adanya saya ngomong benar nah ini lagi Pak Budi kalau dengan orang tuanya Pak Budi tapi waktu mau istri dua kan pamit dulu ke orang tua itu dibolehin nggak Pak Budi kalau iya dari awal mulanya kan pasti pamit dulu namanya anak muda kan ini takutnya cuma ngambil hati nanti apa karena takut sama saya saya sebagai suami ya awal mulanya ya nggak nggak mau juga orang tua orang tua saya juga keluarga saya nggak pertanya juga bahwa ini juga mau yang orang tua di sini nah kalau orang tua yang dari adik ini terserah ini sudah nah ini lagi menarik juga sama ini banyak juga rintangan awalnya banyak juga loh mas istri yang muda istri yang muda ini sudah mau sepakat sama saya sama istri yang enggak mau sama sekali sama saya soalnya saya sudah punya istri jadi anak ini kalau ikut saya takut diapakan lah sama istri yang tua ini lebih-lebih tak mau yang orang tuanya yang nomor 2 ini bener itu tapi Alhamdulillah dari niatan hati itu ingin saya baik lah punya niatan baik jadi maaf kalau malam itu kan sebagai lelaki kan punya kewajipan itu kan ya jadi bener-bener kumpul ya kalau berhubungan satu ranjang berhubungan ya kan ini kumpulnya tidurnya tiap malam tiap malam kalau masalah berhubungan kadang kan namanya orang Islam kan pilih-pilih waktu ini lagi juga menarik juga ini banyak tentang kayak sini menanyakan masa kalau berhubungan tidur satu rumah tetap satu rumah tiap hari tiap malam nggak mungkin tapi yang namanya saya orang Islam kan banyak-banyak kan harus pilih-pilih waktu lom pak, kalau saya sendiri kan saya kan laki-laki ya pak kalau saya lagi rumah mohon maaf sebelumnya. Iya kalau pakai saya semalaman tidurnya ya semalaman gimana kalau kalau keadaannya capek ya kemungkinan kan namanya orang Islam kadang itu harus tidur apa ya kalau melakukan seperti itu hari apa malam Kamis kadang malam setiap malam Jumat seperti itu ya di bagian darah kemis sama Jumat aja nanti saya bisa-bisa-bisa rumah apa bisa-bisa ranjang misalnya ya malam kemisnya saya tidur sama-sama istri yang tua ya ya malam Jumatnya kadang ke istri yang nomor dua saya langsung kemalamannya oh gitu jadi beda hari ya Pak ya ya itu dalam satu malam maaf ya Bu dalam satu malam itu mungkin pertama mungkin jam 8 itu mungkin ke ibu nanti agak malaman dikit itu deh iya iya pernah pernah di dalam juga pernah dalam satu malam iya pernah pernah bisa gitu ya Pak ya Iya ini yang mau bikin anak ini seperti itu iya iya bener apa adanya saya sudah yang mau ini kan sudah hamil dua bulan ini belum gimana caranya kan kan sudah juga soalnya kan bukan bukan barang lah yang diminta tak kurang bukan sepeda bukan bukan sabi lupa kan anak kebanggaan orang aja dapat anak aja nggak bisa maka ada mandul gitu itu susah juga saya tapi ini sejarah rezeki ya Bu yang bisa bareng iya iya jadi sahabat orang nikah luar orang nikah tiga itu bersebena sah-sah aja asalkan bener-bener di restuwi sama istri yang pertama kayak Pak Budi ini kan di restuwi sama mbaknya ya sasa saja gitu ya yang namanya kan yang mau nafkain ya Bapak Budi sendiri gitu kan ya Pak ya iya seperti itu sahabat Hai kalau hari raya itu kan kalau tradisinya orang Madura itu ngelencir ya Pak ya iya ngelencir ke mertua silaturahmi lah Pak minta maaf maaf itu lah lah lahir batin itu kan Semen mertuanya punya dua ada dua itu gimana Pak apa dibawa semua ini istrinya Semen kalau kayak Ibu Fitri yaitu ya dibawa semua lah nanti apa ke keluarga sana dulu satu hari dua hari nanti pindah ke Mertua yang ini yang nanti pindah ke sana ke mana kegayaan kaya ya ke mana selanjutnya berarti ikut kitab ya Pak ya iya iya harus menginap putusan jadi bercah jadi dua enggak jadi main jalan jadi satu arah ini yang yang terakhir Bapak Budi yang namanya kehidupan di kampung itu kan namanya kaya suaranya orang seperti apa namanya gosip-gosip itu kan pasti ada kalau di kampung kalau pembicaranya orang di kampung itu gimana disama istri dua kayak gini ya ngomongnya sih kan apa ya apa punya istri dua punya malah lagi aku juga lagi punya anak lagi dua kan dari segi ekonomi saya kan udah imbang tapi karena ya mungkin sudah Tuhan yang menentukan ya punya rezeki satu persatunya aja ini kan sudah nyukup ya yang dikabungkan warga sini ya tanda imbang dari penghasilan kan punya istri ini ya cukupan lah namanya orang-orang jadi semain nanggapi gimana Pak Budi kalau ada ada apa namanya itu sebagian orang yang membicarakan semain ya larinya ke ke yang di atas lah mungkin sudah takdir saya disebut jadi dicuekin iya biarin lah ngomong apa-apa itu dibiarin lah meskipun orang itu ngomong kenapa bunyi istri dua satu aja kadang enggak cukup gimana biarin lah Pak ini kampung apa Pak Kampung Telagasari Kampung Telagasari Kelurahan Kelurahan Curatatal Kecamatan Arjasa jadi kalau Kabupaten Stubondo sini Pak perbatasan dengan Bondo Boso jawatinnya Pak Budi saya terima kasih yang banyak sudah diterima segatu rahmi ke sini dan terima kasih berbincang-bincangnya tukar pengalaman Pak Budi ya ya tak doakan semoga sehat selalu sekeluarga iya langgap itu terima kasih yang banyak Budi ya Bu tak tanya Bu bener Pak Budi istrinya dua kan ya Bu ya iya Oh iya bener sahabat ya takut dikira settingan ya terima kasih yang banyak hari-hari kamu kesinilah Oh iya Oh iya betul-betul-betul iya terima kasih yang banyak tanya Pak sehat Pak Alhamdulillah Pak apa bener Pak Budi istri dua Pak iya bener ya Pak terima kasih yang banyak Mari Pak ya Assalamualaikum Oh saman ini Bu ibunya Pak Budi Oh bener Pak Budi istri dua iya ya Bu ya Oh iya sahabat jadi video ini bukan settingan jadi bener-bener saya tanya ke warga yang lain memang Pak Budi istri dua terima kasih Oh saman ibunya Pak Budi ya Bu ya iya sehat selalu ya Bu ya Assalamualaikum Bu tanya Bu Bu apa bener Pak Budi istrinya dua Bu bener iya 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 terima kasih ya Bu ya Assalamualaikum Pak saya tanya-tanya boleh ya Pak ya sehat Pak sehat Alhamdulillah Pak apa bener Pak Budi istri dua Pak Kenapa Pak Budi istrinya dua bener iya betul betul sekali sahabat iya jadi istrinya dua terima kasih ya Pak ya abone ol 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 abone ol